selamat menikmati kategori 10 km dan kategori 5 km dimana lintasan masing-masing kategori sudah ditentukan lomba lari maraton ini start dari Gelora Bungkarno dan finish di Monas salah satu peserta lomba bernama Andri mengikuti lomba lari full maraton dan ia hanya mampu menempuh lintasan dari titik A, B, dan C seperti gambar 2 jika satu kotak mewakili 1 km maka perpindahan total yang dilalui Andri tersebut adalah titik-titik A, 26 km B, 20 km C, 12 km D, 10 km dan E, 8 km kita definisikan dulu apa sih arti dari perpindahan perpindahan itu kita lihat dari titik awal ke titik akhirnya kalau pun saya gambarkan arahnya seperti ini dan kalau saya misalkan ini bernama R berarti kita pun juga bisa memproyeksikan ke arah sumbu X dan juga sumbu Y kalau pun kita proyeksikan ke arah sumbu X dan juga sumbu Y seperti berikut X nya ada di sini Y nya ada di sini coba kalian lihat di sini ini seperti segitiga siku-siku ketika kita membicarakan segitiga siku-siku alangkabannya kita mengetahui dulu nilai X nya ini berapa dan juga nilai Y nya ini berapa kita lihat nilai X nya nilai X nya di sini ada berapa kotak kalau pun kita lihat di sini ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 8 kotak dimana 1 kotak kan mewakili 1 km berarti kalau 8 kotak kan jadinya ada 8 km selanjutnya kalau pun kita lihat di Y ada 1,2,3,4,5,6 berarti di sini Y nya nilainya 6 kotak yang senilai dengan 6 km ketika kita bicara segitiga siku-siku kita bisa menyelesaikannya dengan konsep Pitagoras ketika kita bicara konsep Pitagoras kita dapatkan sebuah persamaan dan R sama dengan akar X dikuadratkan ditambahkan dengan Y dikuadratkan X nya itu bernilai 8 km 8 dikuadratkan sedangkan Y nya itu ada 6 km 6 dikuadratkan dengan satuan akhir adalah km berarti di sini nilainya akan akar 64 ditambahkan dengan 36 km sama dengan akar 100 km sehingga nilai R nya itu 10 km oleh karena itu kita bisa mengetahui bahwa nilai perpindahnya 10 km kita coba lihat jawabannya berdasarkan jawaban tersebut kita bisa mengetahui jawaban yang tepat adalah pilihan D selamat menikmati selamat menikmati